The Volkerk Wheel, Scotlandia Dibuka pada tahun 2002 dan menghubungkan dua kanal. Inilah satu-satunya lift kapal putar di dunia yang mengangkat beban setinggi 24 meter. Kira-kira tingginya setara dengan gedung berlantai 8. Kamu bisa berkunjung ke sini dengan ikutur selama satu jam dengan naik kapal dan elevator sekaligus. Trumpy Bicycle Lift di Trondheim, Norwegia Lift sepeda satu-satunya di dunia ini dibuka pada tahun 1993. Kecepatannya saat mengangkut pesepeda ke atas bukit setinggi 130 meter memang tidak seberapa. Cuma 5 kilometer per jam, tapi peranannya sangat penting. Menyediakan tempat istirahat sejenak bagi para pesepeda yang telah menjelajah medan berbukit, serta mempromosikan kampanye untuk bersepeda saat bepergian. Setelah direnovasi pada tahun 2013, lift ini mendapat sebutan baru, cyclocable. Rosewood Elevator di Guangzhou, Tiongkok Lift tercepat di dunia menurut rekor dunia Guinness pada tahun 2019 ini bisa secepat 75 kilometer per jam. Wah, lebih ngebut dari batas kecepatan maksimum saat berkendara di area pemukiman di banyak negara. Sedikit tips ya, kalau kamu naik lift secepat kilat ini, telingamu akan meletup. Nah, untuk mengatasinya, cobalah menguap atau menelan. Sky Tower Elevator di Auckland, Selandia Baru Lift ini memang bukan yang tertinggi maupun yang tercepat di dunia. Tapi, mereka yang takut ketinggian pasti akan ciut dibuatnya. Bagaimana tidak, lantainya yang berlapis kaca itu akan memberi sensasi seperti sedang melayang di angkasa pada ketinggian gedung berlantai 70. Atau seperti terjun bebas dari situ. Hammett Swan Elevator di Swiss Ingin menikmati pemandangan Danau Lucerne ala Sultan? Nih, ku beritahu caranya. Hammett Swan Lift luar ruangan tertinggi di Eropa ini akan membawamu ke ketinggian 150 meter dalam waktu kurang dari semenit. Sebagian perjalananmu akan melewati sisi dalam dinding batu di area lereng. Saat baru dibuka pada tahun 1905, perlu waktu 3 menit untuk sampai ke atas. Tapi, berkat kemajuan teknologi, perjalanannya jadi lebih singkat. Water Elevator Hawaii Satu-satunya lift air ini dibangun pada tahun 1991 di Grand Wailea Resort Hawaii. Sang pemilik ingin agar anaknya yang menyandang disabilitas bisa menikmati perosotan air. Jadi, dibangunlah konstruksi unik ini. Penumpangnya masuk ke dalam gua lewat pintu kecil, lalu naik ke platform logam. Operator akan menutup pintu dan memompakkan air sebanyak 60.566 liter untuk mengangkat platform ke puncak seluncuran air. Untuk menurunkannya, tinggal menumpahkan air ke luar dinding gua. Aquadome Berlin, Jerman Lift Aquadome memang tidak bertenaga air, tapi ada di dalam air. Lift ini dioperasikan di dalam tangki akuarium setinggi 25 meter. Tangkinya terbuat dari kaca berkerangka baja sehingga sangat kuat. Di dalamnya hidup 1.500 ekor ikan dari 50 spesies. Lift di dalam akuarium ini dibuka pada tahun 2004 di Radisson Blue Hotel di Berlin Mite dan memakan biaya sekitar 203 triliun rupiah. Setiap hari, penyelam profesional membersihkan tangki dan memberi makan ikan. Lift Gedung Umeda Hankyu di Osaka, Jepang Seukuran apartemen studio dan bisa mengangkut sampai 80 orang sekaligus atau kargo seberat 5 ton. Lift ini memang didesain sebagai gedung perkantoran. Mulai dari lantai 15 sampai atas dipakai sebagai kantor aslinya. Jadi, seluruh karyawannya perlu transportasi untuk naik turun di area kantor. Globen Skyview, Stockholm, Sweden Ingin naik ke puncak gedung bulat terbesar setinggi 130 meter di atas permukaan laut? Gondola Globen Skyview bulat bisa membawamu ke puncak Ericsson Club lho. Kecepatannya memang biasa saja karena perlu waktu 20 menit untuk sampai ke atas. Tapi, jarang-jarang kan bisa menikmati pemandangan kota Stockholm dari dalam kapsul futuristik. Selama satu tahun setelah peluncurannya, Skyview sudah dikunjungi 160 ribu orang. Keamanannya terjamin kok. Atapnya terbuat dari baja superkuat seberat 42 ton yang dirancang khusus untuk memuat lift ini. Cutie Hotel Elevator di Sydney, Australia Nah, lift yang satu ini punya gaya eklektik tersendiri. Dihiasi dengan dinding hitam bertekstur dan pola lampu. Kerennya lagi, lift ini dilengkapi dengan fitur musik interaktif. Terdapat sensor yang bisa mendeteksi jumlah penumpangnya. Kemudian memutar lagu latar yang paling sesuai. Lagunya bisa saja Are You Lonely Tonight untuk penumpang sendiri? Just the Two of Us untuk yang berpasangan? Dan lagu Dugem untuk empat orang atau lebih? Saat mereka keluar dari lift, akan terdengar kalimat seperti Hasta la vista, baby! Lift Miring Luxor Hotel Las Vegas Las Vegas terkenal akan hotelnya yang eksentrik dengan arsitekturnya yang wah. Hotel berbentuk piramida luxor yang tersohor ini punya lift yang kemiringannya 39 derajat sebagai atraksi utamanya. Penumpangnya bisa menikmati pemandangan lobby hotel yang sangat lapang. Saking lapangnya, sampai-sampai 9 pesawat jumbo pun muat di dalamnya. Katanya sih, antrean orang yang ingin naik lift ini makin panjang sehingga pihak hotel harus membuat atraksi kapal sungai Nil untuk mengalihkan perhatian mereka saat menunggu giliran. Wah, mungkin bisa tuh bikin piramida yang baru kalau antreannya terlalu panjang. Pattern Noster Elevator di seluruh Eropa Cara kerjanya seperti pintu putar dan bisa mengangkut sampai 20 orang sekaligus. Penumpangnya masuk ke kompartemen terpisah yang cuma bisa mengangkut maksimal 2 orang. Kompartemen ini bergerak mulus melewati setiap lantai. Tidak ada pintu yang akan terbuka dan tertutup, jadi mereka langsung turun di lantai tujuan. Konsep lift ini diusulkan oleh J.E. Hall, asal Inggris, pada tahun 1884. Kemudian, lift ini mulai dioperasikan di seluruh Eropa dan Skandinavia. Keamanannya memang diragukan sih, tapi ratusan lift ini masih berfungsi sampai sekarang. Elevator Lacerda Bahia, Brasil Lift umum pertama di dunia ini dibangun di kawasan pemukiman di Salvador Bahia. Pada awal abad ke-17, lift ini berupa konstruksi yang digunakan oleh kaum imigran untuk memindahkan manusia dan barang dengan tali dan sistem katrol. Dua abad kemudian, berubah jadi lift bertenaga uap berkat Antonio de Lacerda, seorang pengusaha yang mempelajari bidang teknik di New York. Kini, Lacerda bisa mengangkut hingga 128 orang sekaligus dan 28.000 orang per hari antara kota bawah dan kota atas. Oregon City Municipal Elevator, Oregon Oregon City dibangun di dua dataran, satu di bawah, di tepi sungai Willamite, dan satunya lagi di atas, tebing basal. Ada jalan vertikal yang menghubungkan dua dataran ini. Lift luar ruangan di balai kota, setinggi 40 meter. Saat pertama kali dibuka pada tahun 1915, lift ini bertenaga air. Saat direnovasi 40 tahun kemudian, diganti dengan listrik. Meskipun mewah, lift ini punya operator sendiri, waktu kerjanya juga terbatas. Jadi, kalau mau berkunjung, sebaiknya cari tahu jam operasionalnya dulu. Mercedes-Benz Museum Elevator, Stuttgart, Jerman Museum ini menyuguhkan banyak sekali koleksi unik untuk para pecinta sejarah merek mobil ikonik. Belum lagi, liftnya juga bernilai seni tinggi. Bentuknya seperti kapsul, dan bergerak pada tiga jalur vertikal yang menghubungkan serba-serbi otomotif di masa kini dan tempo dulu. Tata cahaya di bagian interiornya sangat eksentrik, menghadirkan nuansa lorong waktu. Lift mobil Autostadt Wolfsburg, Jerman Lift ini tidak mengangkut manusia, tapi mobil. Mobil yang baru dibeli diantar ke pemiliknya dari dua tempat penyimpanan mobil super besar yang menghubungkan pabrik mobil VW dengan terowongan bawah tanah. Lift ini perlahan mengambil mobil yang dipilih, mengangkatnya, lalu menempatkannya di area yang terbuka. Hah, betul! Mirip seperti mesin penjual yang berisi mobil. Ya, semoga saja bayarnya tidak harus dengan koin yang dimasukkan satu persatu ya. Kapan selesainya ya kan? Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton!